Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya masih di BLT Informasi yaitu channel yang selalu membahas tentang BLT atau bantuan langsung tunai Nah bagaimana teman-teman kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi yaitu jadwal subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah dan ini penjelasan menaker dan menteri keuangan Meski sudah ramai diperbincangkan namun subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah hingga kini belum diketahui jadwal pencairannya Namun kepastian terkait penyaluran subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah sudah bisa dipastikan akan ditransfer pada kaum buruh Hal itu diungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia Bukan itu saja bahkan subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah akan diberikan ke 8 juta karyawan atau buruh Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Informasinya pemerintah menyiapkan anggaran 8 triliun rupiah untuk BLT BPCS Ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayah PPKM level 4 Aturan mengenai BLT BPCS Ketenagakerjaan 2021 ini tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah atau gaji bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan PPKM tahun 2021 Dana bantuan BLT BPCS Ketenagakerjaan nantinya akan dikirim langsung ke rekening karyawan penerima bansos Penjelasan Menteri Keuangan Keterangan lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada beragam program bansos akan diberikan kepada masyarakat subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah Alasannya karena data penerima subsidi gaji diseleksi instansi tersebut Pada pembagian tahun lalu, termin pertama penyaluran dilakukan Agustus hingga Oktober 2020 Penyaluran tersebut realisasi tercapai 12,29 juta penerima atau 99,11% dengan anggaran 14,7 triliun rupiah Untuk termin kedua, realisasi penyaluran 12,24 juta atau 98,70% dengan anggaran 14,6 triliun rupiah Total realisasi pada 2020 dari kedua termin sebesar 29,4 triliun rupiah atau 98,91% Namun, pada awal 2021, pemerintah sempat menyampaikan program tersebut dihentikan karena tidak ada alokasi anggaran di APBN 2021 Nah, demikian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan tentang jadwal subsidi gaji BLT BPCS Ketenagakerjaan 1 juta rupiah Terima kasih, semoga bermanfaat Kurang lebihnya, mohon maaf Sampai jumpa di informasi BLT selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb